Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini pasti banyak kan yang mau buat konten terutama di YouTube tapi aku masih tahu salah satu hal yang perlu temen-temen perhatiin adalah konten pertama-teman jangan buat vlog jangan buat seperti ini biar aku jelasin nanti alasannya kenapa ngomong-ngomong sekarang aku lagi ada di Jakarta lagi ada di Episentrum menarik banget lagi ada cara di sini dan ya habisin aku juga mau coba main-main keluar mencari senayan kan itu menarik banget disini kita akan coba bahas lebih detail lagi kenapa konten pertama teman-teman jangan ngebuat vlog terlebih dahulu seperti ini jangan buat vlognya tapi kayaknya sebelum kita pergi ke sana ke area Senayan mungkin aku bakal sedikit turut lebih dahulu tentang kamar ini karena ini kamarnya bagus sih let's see oke tadi aku udah mesen grabnya sekarang ya kita coba pergi ke Senayan City let's go hai halo sekarang aku lagi dari Senayan Plaza Senayan menarik banget aku udah sering banget lihat tempat ini terutama dari konten Agung Habsah dan iya pertama aku ingin ngebahas tentang sebetulnya mungkin teman-teman juga udah pada tau kan ya apa itu vlog gitu ya vlog itu dasarnya yang aku maksud adalah video yang mendokumentasikan keseharian kita dan sebetulnya aku pribadi juga suka banget sama vlog-vlog kayak beberapa konten ataupun juga YouTube favorit aku itu punya konten dalam bentuk vlog jadi aku sering banget nonton bentuk vlog ini cuma menurut aku kalau teman-teman baru mulai untuk ngebahas video konten di YouTube itu bikin vlog bukan menjadi konten yang paling bagus kenapa biar aku jelasin alasannya hal yang jadi perhatian ataupun juga fokus utama dalam konten vlog ini adalah ciri khas kita gitu pribadi kita dan juga personalitas kita makanya akan cukup susah gitu ya kalau kita baru mulai bikin konten punya belum punya personalitas yang kuat begitu ya di sosial media untuk ngebuat konten vlog ini faktanya walaupun agak menyakitin gitu ya orang itu nggak ada yang peduli pada awalnya seenggaknya sama diri kita gitu ya orang itu cuma peduli sama diri mereka sendiri apa yang mereka mau dan juga gimana secara mereka dapetin apa yang mereka mau makanya kenal aja nggak sama kita gimana mereka mau nonton video-video kita kan nggak mungkin ya kalau kita baru pertama kali buat video di YouTube tiba-tiba video kita bisa muncul di beranda orang lain makanya konten jenis vlog ini yang punya fokus pada diri kita personalitas kita itu bukan konten yang bagus untuk dibuat di video pertama kita di YouTube makanya menurut aku sendiri salah satu tipe konten yang paling oke untuk pertama kali mulai konten di YouTube itu adalah jenis konten yang berbasis pada ide ataupun idea-based jadi kita ngebahas sesuatu hal spesifik yang kita mau bahas gitu ya yang kita jago ataupun juga yang kita suka untuk orang itu bisa nyari secara spesifik apa yang mereka mau dari konten kita tersebut jadi saran aku sih buat temen-temen yang baru mulai juga gitu ya kayak aku juga baru mulai sekarang gitu ya adalah ngebahas sesuatu hal yang spesifik misalkan aku pribadi itu ngebahas di topik fotografi dan juga videografi jadi aku coba bahas beberapa hal-hal yang spesifik orang itu bisa cari di YouTube-nya gitu ya di search ngebahas tentang hal tersebut dan harapannya video aku bisa muncul di beranda mereka kalau lebih kayak gitu jadi akan lebih mudah untuk bisa video kita itu naik gitu ya ketika kita ngebahas idea-based yang spesifik gitu ya jadi kalau teman-teman coba topiknya di fashion ataupun di India lain coba ngebahas hal-hal spesifik pada topik yang teman-teman pilih tersebut itu bakal jauh lebih cepat untuk bisa naik video teman-teman dibandingkan ngebuat vlog semacam ini tapi bakal oke banget gitu ya kalau misalkan kayak aku pribadi gitu ya senem banget sama vlog jadi pengen coba juga untuk ngebahas vlog bisa terapin tapi tetap berdasarkan pada idea-based jadi tetap fokusnya pada idea tertentu gitu ya, idea spesifik tertentu tapi dikemas dalam bentuk vlog kayak gini ini bisa banget juga teman-teman cobain kalau teman-teman emang penasaran untuk ngebahas video semacam vlog tapi sebetulnya juga teman-teman bisa banget ngebahas video ini dalam bentuk ya udah duduk aja di kamar gitu ataupun juga di ruangan ngomong depan kamera ataupun yang lain itu juga bisa banget so iya itu sih menurut aku kenapa kita di konten pertama itu jangan coba untuk ngebahas vlog lebih dahulu tapi coba bahas suatu hal yang spesifik yang bisa kita bahas dan iya sekarang udah cukup sore udah mulai mendung mungkin aku bakal coba ambil beberapa gambar lebih dahulu disini baru abis ini mau coba cari makan karena belum makan dari siang saya lihat sih kita cari makannya enak di sini dan iya mungkin itu dulu aja buat konten kali ini semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang lagi coba untuk ngebahas konten juga di youtube terutama semoga bisa ngebantu dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau juga sarang video kedepan kita bersama lagi di channel ini tulis aja di komentar yang di bawah aku bakal seneng banget buat baca-bacain komentar dari teman-teman semua jangan lupa untuk like share juga subscribe my channel selamat menikmati bye-bye